Jangan lupa, kalau saya juga punya keluarga yang belum berlaku salah, saya memang harus mendampingi dia, tapi bukan membela dia melakukan kesalahan jadi dibenarkan. Tidak, tidak boleh. Telepon polisi, mengklarifikasi kebenaran penggunaan dana itu, ya kan? Mereka menyampaikan di podcast, di podcast bahwa uang mereka gak pernah pakai, walaupun mereka nanti mengaku juga uang pakai. Jadi kalau mereka udah memakai uang lebih dari 200 juta, jujur aja sudah pakai uang, ya gak usah bawa putar-putar gitu. Kalau orang bilang kasihan lah, justru kalau gue kasihan sama dia, yang gue lakukan ini adalah sebagai bentuk perhatian gue sama dia, supaya ada efek jerat. Satu bundel segini, ribuan orang mengirim, itu udah sampai ratusan juta, bahkan hitungan tiga hari udah sampai satu miliar. Itu bisa bayangkan betapa punya hatinya Republik ini, warga Indonesia ini, betapa dermawannya kita untuk memberikan bantuan seperti itu. Dan itulah yang kemudian memang harus digunakan sebaik-baiknya. Tidak, caranya masih diarahkan untuk tetap membedah dari sisi-sisi hukum apa yang perlu kita sampaikan nanti. Intinya bahwa kami tetap bertahan dan kami menganggap bahwa setiap laporan lawan itu unsur tidak terpenuhi dan sudah kemana-mana dan tidak sesuai dengan dasar hukum. Kenapa tidak sesuai dengan dasar hukum? Mereka belum mempelajari dengan jelas undang-undang yayasan maupun permensos nomor 8. Karena penyelenggara adalah yayasan, bukan pribadi. Kita lihat dulu. Jadi gini, jangan mereka, saya nggak akan mau cari damai, itu bohong itu. Kita aja udah jumpa pers bahwa Genovia akan fokus kepada penyembuhan Agus. Dalam jumpa pers itu sudah nyata, banyak media ada tuh kan. Dan jelas kami hanya proteksi dari sisi laporan polisinya. Jadi jangan mereka balikin. Ternyata kan mereka terus mengkonfori lalu menciptakan laporan polisi demi laporan polisi untuk menjatuhkan Genovia secara personal pribadinya. Bukan secara kelembangan yayasannya. Dan keluarga tuh harus melindungi keluarganya, anggota keluarganya. Tapi ya ibaratnya jangan lupa kalau saya juga punya keluarga yang belum berlaku salah. Saya memang harus mendampingi dia, saya bukan membela dia melakukan kesalahan jadi dibenarkan. Tidak, tidak boleh. Sebaik-baiknya Agus dan keluarganya harusnya tahu yang terbaik untuk menggunakan uang itu, kira-kira gitu. Kalaupun memang ada mispersepsi dan lain sebagainya, itu memang balik lagi harus dibicarakan. Baik-baik lah, kenapa harus ke proses hukum, kira-kira gitu. Jadi uang memang, yes, ada menjadi persoalan di sini. Jangan kan Agus, kita aja melihat uang sebanyak itu juga. Saya lihat loh, itu masuk setelah tanggal 23, saya cek langsung satu bandel mutasi rekening. Itu 23 itu, rekening Agus itu masih 100 ribu. Tapi ketika dia tampil di podcastnya Densu, saya melihat tanggal 24 aja, itu satu bundel segini. Ribuan orang mengirim, itu udah sampai ratusan juta. Bahkan hitungan tiga hari udah sampai 1 miliar. Itu bisa bayangkan betapa punya hatinya Republik ini, warga Indonesia ini. Betapa dermawannya kita untuk memberikan bantuan seperti itu. Dan itulah yang kemudian memang harus digunakan sebaik-baiknya. Jadi gini, dimana ada api, disitu ada asap. Siapa yang memulai? Dan siapa yang menciptakan semuanya menjadi seperti ini ya kan? Apakah Tenovi atau Kak Agus? Rakyat yang bisa menilai gitu. Tetapi kewajiban hukum yang dilakukan Tenovi untuk membatasi salah gunakan uang tadi. Atau uang dana daripada untuk penyembuhan Agus. Itu baik, karena itu bagian dari pertanggung jawab. Dan dasar dalam syarat suatu lembaga, khususnya yayasan, memiliki kewenangan full untuk bagaimana dana itu tidak salah pakai. Karena itu pertanggung jawaban beso-beso. Jadi kalau mereka teriak ke sana segini, kami dari tim hukum menganggap bahwa biarin aja mereka berotorika dan beropini. Tapi kami tetap mengkaji dari setiap hukum apa yang dilakukan oleh pihak sebelahnya. Kalau orang bilang kasihan lah, justru kalau gue kasihan sama dia, yang gue lakukan ini adalah sebagai bentuk perhatian gue sama dia. Supaya ada efek jerah. Karena ternyata kan korbannya banyak banget. Banyak banget, banyak loh bagaimana satu-dua. Banyak banget. Dari orang yang juga pas-pasan uangnya juga ada. Sampai orang yang kaya raya juga ada. Jadi intinya kalau enggak dikasih efek jerah, lo enggak akan sadar. Ini buat kebaikan lo juga. Kalau nanti akhirnya lo masuk penjara, mudah-mudahan lo insaf. Sehingga nanti lo keluar dari penjara, lo bisa bertanggung jawabkan perbuatan lo. Sehingga lo enggak sampai tua jadi penipu terus. Telepon polisi mengklarifikasi kebenaran penggunaan dana itu. Mereka menyampaikan di podcast, di podcast bahwa uang mereka enggak pernah pakai. Walaupun mereka nanti mengaku juga uang pakai. Jadi kalau mereka udah memakai uang lebih dari 200 juta, jujur aja sudah pakai uang. Ya, enggak usah buat putar-putar gitu. Karena segala sesuatu yang telah diucapkan akan menjadi dampak kepada orang yang mengucapkan. Jadi intinya bahwa yang memulai itu siapa gitu. Jangan hari ini kan rakyat Indonesia yang bully karena ada orang yang berjiwa sosial dan kemanusiaan baru yang diserang pribadi Tenovi. Itu aja. Kita rasa bahwa itu sudah kemana-mana dan mereka udah salah menerjemahkan sendiri. Sebenarnya kalau dibilang kasihan, kasihan. Dia kan harusnya ke rumah sakit gitu ya. Tapi dia malah bolak-balik harus ke kantor polisi gitu. Yang harusnya dia fokus terhadap kesehatannya. Tapi malah terpecah dengan yang hal yang harusnya diselesaikan baik-baik sih. Kalau untuk aku pribadi gitu. Iya itu yang matanya dihilangkan ya. Itu juga sama. Tapi kondisinya sih kalau secara mental dia lebih kuat sih. Bukan kita membandingkan ya. Tapi kalau Mas Faisal ini lebih bisa menerima. Ya karena masing-masing orang pastinya akan berbeda karakter. Tapi kalau Mas Faisal ini aku lihat ya. Dia itu mungkin dulunya memiliki kehidupan yang agak bebas gitu. Tapi kodarullah pada saat dia ingin hijrah. Dia sudah dua tahun berjalan dan ternyata kejadian seperti ini. Dia masih menerima dengan ikhlas apapun yang sudah dikendaki sama Allah gitu. Bahkan dia ngasih statement ya mungkin Allah mau mencabut penglihatan dia untuk menghindari hal-hal yang gak baik di dunia ini. Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim. Memang Pratwi Novianti bisa dipenjara? Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkran M. Agus Salim. 32 tahun telah diterima oleh Polda Matrojaya. Agus melaporkan pemilik yayasan peduli kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratwi Novianti alias Tehnovi dalam laporan yang terregistrasi. Dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Matrojaya. Pada 19 Oktober benar Polda Matrojaya telah menerima laporan dari saudara Mas. Melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik. Ujar Kabitu Mas Polda Matrojaya, Kombes Pol Adek Arisham Indradi kepada wartawan. Jadinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi telapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan. Dikirimkan ke rekening telapor Ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh peraktiwi, pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan telapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di rumah sakit Cipto Mangku Sumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah youtuber mengundangnya sebagai narusumber dan memberinya donasi. Pratwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim namun berujung istru soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratwi Novianti yang sudah memberikan bantuan di studio dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratwi Novianti mengungkap kecewanya dilansir dari akun Instagram pribadinya. Dalam menggantung itu Pratwi mengungkapkan penyesalannya berbuat baik masih diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim. Pratwi Novianti lantas mengatakan jika tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Gak pernah nyesel memperlakukan orang lain sebaik mungkin tapi pelajaran yang didapat adalah gak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih tulisnya dalam unggahannya. Meski demikian Pratwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tengah melaporkannya. Buat apa balas dendam orang jahat itu bisa hancur dengan sendirinya. Tulis sebiah kalimat dalam unggahan lain. Sementara sebelumnya Pratwi Novianti tak coba buatkan dirinya dalam menghadapi masalah. Ia menyebut jika musuh hadir karena dirinya merupakan orang penting yang mendapatkan cobaan. Dilansir dari akun Instagramnya at Pratwi Novianti. Dalam satori terbarunya Pratwi Novianti mengunggah ulang sebuah kutipan bijak. Pratwi Novianti memberikan support terhadap dirinya untuk menghadapi masalah yang menerpa. Jika tidak ada yang menganggapmu musuh itu berarti kamu tidak terlalu penting jelasnya. Jika tidak ada yang menganggapmu sebagai ancaman itu berarti kamu tidak terlalu kuat. Jika tidak ada yang membicarakanmu di belakang itu berarti kamu tidak terlalu menonjol sambungnya. Jika tidak ada yang menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!